Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 551 Bab 277, Krisis Panti Asuhan-Panti Asuhan Cinta Konstan. Bergemuruh, pagi-pagi sekali, ada raungan mekanis dari jalan di belakang kompleks, dan seluruh tanah tampak bergetar, seperti sekelompok truk berat yang berbaris untuk lewat secara massal. Namun, ini adalah pusat kota, bagaimana truk bisa diizinkan masuk, dan Biro Manajemen Kota tidak peduli. Kian Baobao, dengan lingkaran matanya yang menghitam, mengangkat kepalanya dari tempat tidur, menggumamkan beberapa patah kata, dan membenamkan kepalanya dengan bantal, mengeluarkan serangkaian keluhan yang mudah tersinggung, ini benar-benar berisik, juga jangan biarkan siapapun tidur. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghancurkan hatinya untuk Panti Asuhan, terutama setelah menyinggung Siongkang kemarin, yang membuatnya khawatir dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Di pagi hari, sulit untuk mengantuk, dan akibatnya, sebelum saya bisa tidur, saya terganggu oleh kebisingan di luar. Jika bukan karena fakta bahwa Panti Asuhan itu sangat miskin sehingga dia benar-benar tidak punya apa-apa, dia benar-benar ingin mengambil ketel di kepala tempat tidur dan menghancurkannya langsung ke jendela. Saat dia sedang melempar dan berbalik, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Tidak bagus, Sister Bauer, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesosok pendek bergegas masuk, dengan cepat meraih selimut itu, mencoba mengangkatnya. Di Panti Asuhan kami, apalagi yang bisa saya lakukan, Lan-Lan jangan berdebat, biarkan saya tidur lagi. Baby Kian menjawab dengan bingung, menekan selimut dengan satu tangan sampai mati, tidak membiarkan Lan-Lan berhasil. Memang benar, Sister Bauer, ada orang jahat yang ingin merobohkan Panti Asuhan kita, dan dekan berteori dengan mereka. Lan-Lan sangat cemas sehingga dia akan menangis. Apa? Hancurkan Panti Asuhan. Petik 2. Kian Bau tiba-tiba terbangun, melompat dari tempat tidur, dan berlari tanpa alas kaki ke jendela untuk melihat ke bawah. Hanya pandangan sekilas ini yang hampir membuatnya pingsan. Hanya untuk melihat jalan di belakang gedung asrama, saat ini penuh dengan semua jenis mesin konstruksi, loader, bulldozer, ekskavator. Mesin-mesin itu dipajang di luar dinding Panti Asuhan, menunggu dalam antrean ketat. Di pintu keluar pintu belakang, seorang lelaki tua kurus sedang berdebat dengan Siong Kang tentang sesuatu, dan karena punggungnya ke Kian Bau, dia hanya bisa melihat senyum mencibir Siong Kang dari waktu ke waktu. Binatang buas ini, Kian Bau-Bau nyaris tidak menstabilkan pikirannya dan mengingat kata-kata kasar Siong Kang Fang kemarin. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke tempat yang sebenarnya, dan pagi-pagi sekali dia menemukan seseorang untuk datang dan menghancurkannya secara paksa. Lan-lan, kamu pergi dan beritahu semua orang, tetap di ruang terbuka di halaman, jangan keluar, jangan mendekati tembok dan rumah, ingat. Sambil menjelaskan, Kian Bau dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan kemudian bergegas keluar langsung ke bawah. Dekan, Kian Bau-Bau menyapa lelaki tua kurus itu, dan kemudian menatap Siong Kang dengan dingin dan bertanya, Siong Kang, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Petik 2 Oh, tentu saja, hancurkan kota-kota kumuh, bangun gedung, dan beri semua orang lingkungan hidup yang lebih baik. Siong Kang memegang lengannya dan dengan merendahkan diri bermain resmi. Kamu bahkan belum mengatur kemana anak yatim itu pergi, dan kami tidak setuju. Baby Kian berteriak keras, Kian Baby, kamu sudah mengetahuinya, pembongkaran tempat ini disetujui oleh yang di atas, kantor jalanan juga telah berlalu, bukan kamu tidak setuju, kami tidak akan menghancurkan. Suara Siong Kang tiba-tiba dan tegas, dan dia berkata dengan nada pelajaran. Bahkan jika persetujuan di atas, itu juga akan memberikan periode penyangga tertentu, di mana ada alasan untuk membongkar begitu cepat, Anda jelas membalas terhadap kepentingan pribadi, itu adalah pembongkaran paksa. Bab 552 suara Kian bau-bau kuat, dan dia dengan kejam memperlihatkan wajah aslinya. Omong kosong, Kian Baby, saya adalah wakil direktur kantor jalanan, Anda adalah rakyat jelata kecil, yang memberi Anda keberanian untuk memfitnah saya. Petik 2 Siong Kang mengangguk padanya dan bertanya dengan suara dingin. Saya tidak memfitnah, begitulah adanya, atau Anda akan membiarkan tetangga Anda menilai. Money Baby berdebat dengan alasan, komentar, baiklah. Siong Kang melirik kerumunan penonton, dan sudut mulutnya sedikit mengejek, dengan malas berteriak, semuanya, mari kita bicarakan, apakah benar-benar salah jika kantor jalan kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan peraturan dan menghancurkan panti asuhan. Petik 2 Mata semua orang mengelak, dan tidak ada yang keluar untuk membantu Kian Bao berbicara. Sebaliknya, di mana garis pandang Siong Kang menyapu, orang-orang di mana-mana menghindari mundur, jangan sampai kilatannya melambat dan disalahpahami oleh Siong Kang. Oh, lihat tidak, uang bayi, kami melakukan hal-hal sesuai dengan peraturan, tolong jangan menghalangi kami untuk melakukan tugas resmi. Siong Kang menyapu dan berbalik dengan penuh kemenangan. Faktanya, dia sudah menebak adegan ini. Karena orang-orang kuno tidak bertengkar dengan para pejabat, kesejahteraan dan masa depan banyak orang yang hadir ada di tangan kantor jalanan, yang berani mengabaikan kepentingan mereka sendiri dan membela keadilan. Selain itu, orang-orang hanya menghancurkan panti asuhan, dan mereka tidak ada hubungannya dengan setengah sen mereka sendiri. Bahkan setelah pembangunan gedung, itu juga dapat mendorong kemakmuran di sini. Banyak orang berharap belum terlambat, bagaimana mereka bisa menentang. Namun, mereka tidak tahu bahwa kompensasi yang diberikan Daizong kepada panti asuhan untuk membalas dendam atas uang bayi sama sekali tidak seperti yang mereka curigai, tetapi sangat rendah. Jika tidak, mungkin seseorang akan benar-benar berdiri dan mengatakan dua gosip. Namun, itu saja, dan itu tetap tidak akan ada gunanya. Aku tidak peduli, jika kamu secara paksa menghancurkan panti asuhan hari ini, maka larilah aku. Kian bau-bau hanya bisa menggunakan cara menaburkan dan berhenti paksa di depan ekskavator. Sai, wajah yang sangat cantik, lari saja, sayang sekali. Sebuah Mercedes hitam di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan dari dalam turun seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Pria itu mengenakan setelan haut kucur, dengan wajah besar dan kacamata kawat emas, terlihat sangat kaya. Dia tersenyum dan menatap bayi kian, dan warna air liur melintas di bawah matanya. Begitu dia melihatnya keluar dari mobil, Siong Kang tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan tersenyum menjadi bunga. Dai Zong, bagaimana kamu bisa turun dari mobil sendiri? Rumah akan dihancurkan dan debunya akan sangat besar, dan Anda masih harus duduk di dalam mobil. Oh, Direktur Siong punya hati, Dai Zong mengeluarkan sekantong hardcover Marlboro, mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Siong Kang, lalu menyalakannya untuk dirinya sendiri, merokok beberapa suap, dan kemudian berpura-pura memainkan jelaga. Kita yang bergerak di bidang konstruksi, lokasi konstruksi apa yang belum dijalankan. Debu kecil ini tidak menghalangi. Ya ya ya, Dai layak menjadi eksekutif perusahaan besar, keberanian ini, benar-benar membuatmu kagum. Siong Kang mengangguk terus-menerus, agak tersanjung, dia jarang menyentuh barang-barang kelas atas ini, dan dia sedikit enggan untuk merokok. Asap, jangan segan-segan, rokok ini kurang dari seratus keping, bukan komoditas langka, yang saya miliki di mobil saya adalah, kembali ke direktur BR, Anda ambil satu kembali. Di bawah bujukan Dai Zhong, Siong Kang dengan bersemangat menyalakan rokok dan menghirupnya dengan indah, seolah-olah dia sedang menghirup kabut roh peri, dan bahkan berjalan pun melayang. Anda adalah manajer umum Dai dari perusahaan Dong Cheng, bisakah Anda, jangan merobohkan panti asuhan kami? Tepat ketika keduanya menelan awan dan memuntahkan kabut, suara bayi kian tiba-tiba terdengar. Aduh, sudut mulut Dai Zhong mengangkat perhitungan mereka, perlahan-lahan membaca sekilas kepala mereka, dan menatapnya sambil tersenyum, bukan tidak mungkin, tapi nona kian setidaknya melunasi hutang yang terhutang kepadaku dulu. Bab 553. Hutang? Kapan aku berhutang padamu? Wajah kian bau linglung, meskipun dia mencintai uang sebanyak hidupnya, dia tidak pernah melakukan apapun untuk mendapatkan pinjaman. Dia telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memahami tau di dalam, jadi dia tidak pernah menyentuh hal-hal ini, dan tentu saja dia tidak dapat berhutang-hutang kepada orang-orang. Jadi, mengapa Dai ini harus selalu menemukan dirinya untuk menagih hutang? Dia bingung. Oh, nona kian benar-benar orang mulia yang melupakan banyak hal. Dia mengarahkan jarinya ke wajahnya, tersenyum dan tidak tersenyum, perhatikan baik-baik, baru kurang dari tiga bulan, nona kian tidak dapat mengingatnya. Petik 2. Anda adalah kian bau-bau tertegun, menatapnya dengan hati-hati, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berseru, kamu adalah suami Li. Petik 2. Dia ingat bahwa tiga bulan sebelumnya, seorang wanita bermargali telah mendekatinya untuk membantu menyelidiki bukti perselingkuhan suaminya. Bukankah suami wanita itu pria di depanmu? Mata kian bau langsung melebar, napasnya menjadi pendek, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Pria ini tidak ada di sini untuk membalas dendam, bukan. Oh, sepertinya nona kian akhirnya ingat. Ketika Dai Zong melihat penampilannya, dia menebak pikirannya, dan berkata dengan penuh arti, ketika berkah nona to kian diberikan, wanita berwajah kuning di keluarga saya benar-benar berselisih dengan saya, dan ketika dia bercerai, dia mengambil saya 20 juta, dan setelah itu dikabarkan bahwa dia memiliki wajah putih kecil. Petik 2. Petik 2. Semua ini karena kamu, katamu, haruskah aku berterima kasih dengan baik. Dai, yang tingginya sekitar 1 meter 8 meter, perlahan membungkuk dan menatap kian bau, wajahnya penuh ejekan dan kebencian. Bercerai dari wanita berwajah kuning itu, dia tidak peduli, tetapi wanita itu mengambil hampir setengah dari hartanya, tetapi dia tidak bisa mentolerirnya. Itu adalah kekayaan yang telah dia tabung dalam kerja kerasnya selama setengah hidupnya, hanya karena beberapa foto curang, itu langsung berkurang setengahnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk membalas dendam, jadi dia menemukan seseorang untuk menyelidiki insiden itu. Wanita berwajah kuning itu memegang pegangan ekonominya di tangannya, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa melampiaskan semua kebenciannya pada kian bau. Awalnya, dia berencana menggunakan kekuatan di tangannya untuk bermain bayi uang mati. Tetapi pada saat melihat kian bau-bau ini, dia berubah pikiran. Wanita yang begitu cantik, hanya bermain sampai mati, terlalu boros, dia memutuskan untuk menahannya dan bermain perlahan. Tuan Dai, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan menyinggung Anda, tetapi Anda ada hubungannya dengan saya, jadi mengapa Anda harus melibatkan panti asuhan. Kian bau-bau akhirnya menemukan tujuan Dai Zong, dan menyesalinya di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat, dan dia hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan berteori dengan pihak lain. Namun, dia tidak mengenal orang-orang seperti Dai Zong, yang bisa melakukan apa saja untuk memuaskan keinginan mereka untuk membalas dendam. Kamu salah, aku tidak terlibat di panti asuhan, kamu membubarkan rumahku, aku secara alami ingin menghancurkan rumahmu, itu adil. Tuan Dai merentangkan tangannya dan berbicara tentang penalaran bengkok dengan serius. Setelah jeda, dia menunjuk ke mesin di jalan, dengan penuh kemenangan, soalnya, untuk memecah rumahmu, aku secara khusus mengundang begitu banyak mesin. Bagaimana itu? Cukup menarik. Petik 2. Anda, wajah Kian bau-bau sangat jelek, dan dia segera mengertakan gigi dan berkata, manajer umum Dai, bagaimana kamu mau menyerah? Petik 2. Sederhananya, cermin yang pecah dapat dipersatukan kembali, dan keluarga dapat dipersatukan kembali, Anda membuat saya kehilangan seorang istri, dan jika Anda mengembalikan saya satu, saya tidak dapat mempertimbangkannya. Dai Zong tiba-tiba meraih tangannya, menyipitkan mata dan tertawa, aku tidak meminta banyak, seperti nona Kian, wanita sepertimu. Saat dia berbicara, tangannya yang lain mulai bergesekan dengan punggung tangan licin baby Kian. Serius, Kian bau-bau ingin membebaskan diri, dan dia takut memprovokasi Dai Zong, jadi dia hanya bisa menekan rasa jijiknya. Bab 554. Tentu saja, suami besar berarti apa yang dia katakan. Dai Zong tampak seperti sedang bersumpah, bagaimana, nona Kian, bagaimana kalau berpikir untuk berinteraksi dengan saya? Petik 2. Saya, Kian bau menundukkan kepalanya, tampak malu, tetapi tidak berani menolak. Baiklah, Dai selalu melihat situasinya dan tersenyum penuh kemenangan, wanita yang sangat dikenalnya, jika tidak ada penolakan di tempat, umumnya akan ada drama setelah itu. Mengingat gambar Kian bau berbaring di pelukannya dan berguling-guling, dia tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya, dan ada kecenderungan untuk melihat ke atas di bagian tertentu di bawah ini. Sepupu ibu, abaikan cinta Lao Su, hasilnya adalah jangan ditekan oleh orang lain, yuk. Wanita memang hal-hal pemujaan emas. Melihat Kian bau-bau sedang dicengkram oleh Dai Zong, tetapi tidak melawan sama sekali, Siong Kang tiba-tiba marah dan dimarahi dengan keras di dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari satu menit, tangan bayi Dai Zong Mo telah bergerak sepanjang lengannya, bergerak ke bahunya, dan kemudian mulai perlahan-lahan meluncur ke bawah punggungnya. Kian bau-bau berdiri di tempat yang sama, tubuhnya kaku seperti sepotong kayu, membiarkan Dai Zong menyentuhnya, dan bahkan menyerah melawan. Dia ingin mengampuni dosa-dosanya dengan cara ini. Karena Anda terlibat di panti asuhan, biarkan diri Anda mengakhirinya. Dia menghela nafas pahit di dalam hatinya, dan semua pikirannya berwarna abu-abu. Dai Zong melihatnya, menunjukkan sedikit kebanggaan, dan tangannya yang besar menjadi semakin tidak bermoral, dan mulai menyilangkan pinggang dan bergerak menuju tonjolan yang menakjubkan di bawah. Saat itu, tangan seperti penjepit besi tiba-tiba muncul dan dengan paksa melepaskan tangannya dari pinggang bayi kian. Apa yang Anda lakukan? Dai Zong terkejut dan memelototi pemuda tampan di depannya. Apa yang saya lakukan? Anda akan segera tahu. Si Chen tampak acuh tak acuh, dan tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan. Ah, nyeri, biarkan saja, jari-jari akan patah. Dai Zong hanya merasa lima jari diremas menjadi satu, berderit, sepuluh jari terhubung ke jantung, dan rasa sakit yang tajam membuatnya hampir gila. Namun, si Chen mengabaikannya begitu saja dan masih perlahan mengencang. Kekuatan dagingnya begitu kuat sehingga bahkan para pejuang di tahap awal kekuatan internal tidak dapat menahannya, dan Dai Zong, orang biasa, dapat menanggungnya. Hanya untuk melihat wajah Dai Zong terpelintir, dahinya terus-menerus keluar dari keringat dingin, teriakan kesakitan yang mendesis kuat, hampir tidak menahan air seni. Zong Kang ada di sebelahnya, dan dia tega membantu, dan ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah si Chen, dia hampir ketakutan dan tersebar. Dia telah mempelajari kekuatan si Chen, dan orang baik itu tidak memakan kerugian langsung, jadi dia berbalik dan lari. Manajer umum Dai, bukannya aku tidak memperhatikan kebenaran, itu benar-benar musuh terlalu ganas, tunggu aku kembali dan perintahkan orang dan kuda, dan segera bunuh dan kembali untuk menyelamatkanmu. Si Yong Kang berteriak sambil berlari, dan dalam beberapa detik, dia sudah pergi. Si Chen tidak menghentikannya, bagaimana dengan memanggil orang, dia tidak keberatan pergi ke mil ekstra. Beberapa orang, jika mereka tidak sepenuhnya takut, selalu belajar untuk tidak kagum. Misalnya, Dai Zong, yang sudah pingsan kesakitan, masih tidak lupa membuat ancaman keras, nak, cepat, biarkan aku pergi, jika tidak, jika tidak, tunggu direktur beruang berikutnya datang, ada buah-buahan yang baik untuk dimakan. Aduh, tidak bisa meminta lebih, si Chen tersenyum ringan, dan cahaya dingin melintas di bawah matanya. Tidak lama kemudian, si Yong Kang memimpin sekelompok pekerja sementara berseragam ke kota dan bergegas kembali dengan momentum besar. Itu dia, dialah yang menghalangi konstruksi, dia memukuli orang di jalan, tangkap dia. Bab 555 bergabunglah dengan tentara untuk melayani negara, bocah itu berdarah panas, penaklukan medan perang, warna sebenarnya dari pahlawan. Di China, melayani sebagai tentara adalah hal yang sangat mulia bagi setiap orang China yang patriotik. Pemimpin wilayah militer mengundangnya dengan sangat ramah, apalagi orang biasa, bahkan Su Yingsan, para petinggi bawah tanah ini, mau tidak mau terburu-buru dengan darah. Mereka juga ingin melayani negara, dan mereka juga ingin bergabung dengan tentara. Tidak ada yang mau melakukan apa yang mereka lakukan sejak awal, dan ketika mereka masih muda, itu adalah impian mereka. Meskipun mimpi itu telah lama hancur, itu tidak mencegah mereka untuk iri. Sungguh pemuda yang baik, waktu yang menyenangkan. Pada saat ini, mereka sepertinya menyaksikan kelahiran bintang masa depan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan dan bersemangat. Bagaimana kabarmu, Tuan Si, Sudahkah kamu memikirkannya? Zhao Feihu terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya lagi. Pertimbangkan benang, tentu saja terima ah, mendaftar di ketentaraan adalah letnan kolonel, jangan terima itu bodoh. Penonton di sekitarnya meraung di dalam hati mereka satu persatu, dan sepertinya merasakan empati, dan tidak sabar menunggu Si Chen mengenakan seragam militer itu. Banyak wanita cantik terkenal tidak bisa membantu tetapi menjilat bibir merah mereka, dan malam ini, mereka telah mengunci mangsanya. Namun, Si Chen menggelengkan kepalanya, dengan desahan lembut, dia dengan hati-hati mengembalikan kartu petugasnya ke tempatnya dan menutup-tutupnya lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Saat tangannya meninggalkan kotak, dia mengucapkan lima kata ini dengan ringan. Ya Tuhan, sayang sekali, suara penyesalan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar mereka, satu demi satu kesakitan. Kue semacam ini di langit tidak diterima. Bukankah anak ini gila? Long Jiudan yang lainnya tercengang dan ingin menahan Si Chen, sehingga dia harus menerima posisi ini. Ini adalah lapisan perlindungan yang kuat. Dengan posisi ini, master di belakang Guotu harus mempertimbangkannya dengan cermat lagi. Jika lapisan tempat berlindung ini hilang, situasinya tidak begitu optimis. Tentu saja, mereka tahu kepribadian Si Chen dan tidak suka diombang-ambingkan oleh orang-orang, jadi mereka tidak berani membuka mulut, hanya menggaruk telinga dan menggaruk pipi mereka. Pada saat ini, Zhao Feihu berbicara lagi, hanya untuk melihatnya menatap Si Chen dalam-dalam. Dia tiba-tiba tersenyum. Benar saja, saya tahu bahwa Anda tidak akan menerima posisi ini. Aduh, Si Chen tidak berkomentar dan menunggu yang berikut ini. Sebenarnya, saya tahu bahwa Anda, pria itu, di permukaan, menghormati dan menghormati tuan tua, tidak takut dengan kekuatannya, tetapi memperlakukannya sebagai penatua. Anda yang sebenarnya, hatinya sangat bangga. Zhao Feihu berkata perlahan dan logis, Orang-orang sepertimu tidak akan pernah meminta barang-barang orang lain dengan, bahkan jika orang lain bermaksud baik, kamu juga akan memperlakukan mereka sebagai amal. Apa yang Anda inginkan? Anda hanya akan mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk bertarung dan bertukar, bukan? Petik 2. Tanpa menunggu Si Chen menjawab, dia dengan percaya diri menegaskan. Oleh karena itu, Anda merasa bahwa Anda belum memberikan kontribusi apapun kepada tentara, dan Anda tidak memiliki pahala, jadi Anda hanya dapat memilih untuk menolak. Si Chen tersenyum dan tidak menyangkalnya, sepertinya kamu mengenalku dengan sangat baik. Petik 2. Hei, apa gunanya? Zhao Feihu melambaikan tangannya karena malu, ini semua adalah hal-hal yang dikatakan wanita muda itu kepada saya. Ternyata itu nona Lin, tidak heran. Si Chen sedikit tertegun, dia tidak menyangka Lin Manli akan menyentuh dirinya sendiri dengan begitu teliti, bahkan Mu Yunbing, dia mungkin tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi kamu hanya setengah benar, Si Chen tertawa. Setengah. Zhao Feihu menyentuh kepalanya dan tampak bingung. Bab 556. Meninggalkan analisis Lin Manli, dia segera dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Ya, sebenarnya, saya suka tentara, meskipun saya tidak menerimanya sekarang, itu tidak berarti bahwa saya tidak akan menerimanya di masa depan. Si Chen tersenyum, tiba-tiba wajahnya serius, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada militer, silakan kembali dan beritahu Tuan Tua dan Mayor Jenderal Sentu bahwa saya menolak untuk bergabung dengan jabatan itu, bukan karena saya tidak mau, tetapi karena saya malu. Petik 2.2. Jika kedua tetua mempercayai saya dan menghadapi tugas tempur yang paling sulit di masa depan, selama mereka direkrut, mereka tidak akan pernah mengundurkan diri, dan tidak akan terlambat untuk memberikan gelar setelah saya menang. Kata-kata ini kategoris dan keras. Zhao Feiyu menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Baiklah, setelah saya kembali, saya akan membawa kata-kata Anda hari ini apa adanya. Saya akan menunggu, pada hari Anda menjadi rekan seperjuangan saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan yang besar. Pasti, kedua tangan itu digenggam erat, heroik dan mengasyikkan. Snap, Su Ying Shan melihat kesempatan itu dan memimpin dalam bertepuk tangan, yang segera menyebar ke seluruh aula, dan tepuk tangan meriah. Selanjutnya, Zhao Feiyu tidak tinggal terlalu lama dan memimpin tim kembali. Awalnya, Su Ying Shan masih ingin menahannya untuk minum, dan omong-omong, dia menolak untuk memimpin pasukan dan tidak cocok untuk minum. Saudara Zhao Feiyu ini, Anda benar-benar sibuk, Tuan Xi, malam ini adalah perayaan untuk Anda, Anda mungkin ingin minum beberapa minuman lagi. Su Ying Shan tersenyum dengan senyum di wajahnya, seperti seorang kasim yang sedang menunggu di sisi kaisar di zaman kuno, dan dengan hati-hati menuangkan secangkir bordo teratas untuk Xi Chen. Benar, benar, benar. Long Jiudan yang lainnya bergemas satu sama lain, dan mereka juga dipenuhi dengan senyum cerah. Beberapa orang mengepung Xi Chen, menghibur dan tersanjung, seolah-olah konflik sebelumnya tidak ada sama sekali. Ini adalah hal yang biasa. Meskipun Long Jiudan telah membual tentang hal itu sebelumnya, yang lain tidak mengenal Xi Chen, jadi mereka pasti memiliki keraguan dan tidak terlalu memperhatikannya. Dan sekarang, Xi Chen menunjukkan jaringan dan latar belakang yang kuat, Tentu saja, mereka harus memegang rat paha ini, tidak berani menyinggung perasaan. Bahkan jika hal-hal ini dikesampingkan, hanya karena kekuatan tempur, Xi Chen masih membuat Su Ying Shen dan yang lainnya tidak bisa diremehkan. Anda harus tahu bahwa bahkan Liu Jing, yang mengaku mampu menghindari peluru dan mengalahkan lebih dari 10 master bawah tanah di kota provinsi saja, dengan mudah dikalahkan di tangan Xi Chen, dan bahkan menjadi sandera dan dibantai. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, Su Ying Shen bertanya pada diri sendiri bahwa itu sulit untuk dihadapi. Bayangkan saja, begitu Anda menjadi sasaran musuh yang begitu mengerikan, Anda bahkan tidak dapat menghadapi pistol, tetapi orang dapat dengan mudah membunuh Anda. Semua orang tahu bahwa orang-orang seperti itu tidak dapat diprovokasi. Su Ying Shen tidak bodoh, bisa hidup dengan baik, menikmati hidup, siapa yang mau mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Oleh karena itu, di bawah pertimbangan ganda, orang-orang besar ini hanya memikirkan bagaimana menyenangkan Xi Chen saat ini. Adapun menentang mereka, mereka tidak akan berani meminjam 100 nyali. Bicara tentang minum nanti, Xi Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh arti kepada Su Ying Shen, Bos Su, kontes ini, apakah saya menang? Petik 2. Tentu saja, Tuan Xi melakukan tembakan yang benar hari ini, dan Su Mo Ming merasakannya di dalam hatinya, dan dia sangat baik dan tak terlupakan. Su Ying Shen tahu pikiran Xi Chen, dan setelah dengan hormat memberi hormat, dia berbalik dan menunjuk ke arah Meng Hu dan yang lainnya, dan berteriak dengan suara yang dalam, ayo orang-orang, seret mereka semua keluar dan patahkan tangan dan kaki mereka, jika ada perlawanan, hukum mereka dengan kejam. Petik 2. Bos, jangan menjadi bos. Petik 2. Meng Hu dan yang lainnya memohon pengampunan, tetapi sayangnya hanya Su Ying Shen yang mengabaikan mereka. Yang paling penting sekarang adalah mengjilat Xi Chen, dan untuk alasan ini, bahkan jika dia kehilangan bawahan ini, dia tidak akan ragu. Masalah besar, setelah memberi orang-orang ini sejumlah uang adalah, apakah mereka berani menemukannya masalah su bos? Itu bagus. Untuk orang-orang yang berani mengalahkan ide Su King ini, Xi Chen tidak memiliki intoleransi sedikitpun, dan setelah orang-orang diseret, dia perlahan mengangkat gelas anggurnya ke Su Ying Shen. Sekarang, mari kita bicara tentang hal lain, perusahaan Dong Cheng Feng Ning, tahu. Bab 557. Xi Chen, cepat, lepaskan. Melihat bahwa sejumlah besar Cheng Guan telah tiba, wajah Qian Bao Bao menjadi pucat karena ketakutan, dan dia bergegas maju untuk memisahkan Xi Chen dan mereka berdua, sambil segera mengingatkan, Cheng Guan akan datang, kamu tidak melepaskannya lagi, mereka akan mulai memukuli orang. Saudari Bao Erng membuka mulutnya, Xi Chen masih sangat menyelamatkan muka, dan akhirnya melepaskan tangan Dai Zong. Wah, Dai Zong menghela nafas lama, ada perasaan melarikan diri dari kematian, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa lima jari berwarna gelap dan hijau, dan sepertinya telah berubah bentuk. Ah, tanganku, tanganku. Dia berteriak ngeri, wajahnya penuh ketakutan. Dai Zong, Dai Zong, ada apa denganmu? Xiong Kang dengan hati-hati melewati Xi Chen dan bergegas ke Dai Zong. Bocah ini, bocah ini menghancurkan tangan kananku. Dai Zong meraih pergelangan tangannya dengan tangan kirinya dan mengangkat matanya untuk menatap Xi Chen, penuh kebencian. Berani, Xi Chen, kamu melumpuhkan orang tanpa alasan, kamu melanggar hukum, tahukah kamu? Xi Yong Kang memegang Dai Zong dengan satu tangan, dan menunjuk Xi Chen dengan tangan lainnya dan bertanya dengan suara keras. Dia sekarang dikelilingi oleh lebih dari selusin Cheng Guan, penuh percaya diri, dan dia tidak memiliki momentum ketika dia berbicara. Oh, saya melihat kebenaran dan keberanian, bagaimana itu bisa disebut kejahatan? Xi Chen tersenyum ringan dan menarik tangan kecil Qian Bao Bao, saya melihat wanita cantik ini dilanggar di jalan, karena kemarahan yang benar, tidak normal untuk menghukum si pembunuh. Tapi Anda benar-benar membantu seorang penjahat? Siapa yang melanggar hukum? Anda, Xi Yong Kang tercengang oleh beberapa kata pintar Xi Chen, dan wajahnya memerah karena marah. Kamu tidak ingin berdebat? Aku dan Nonakian, kamu mencintaiku, apa yang disebut pelanggaran jalanan benar-benar tidak masuk akal. Pada saat kritis, Dai Zhong masih tenang dan langsung membalas. Kamu mencintaiku, sayangnya tidak, Sister Bauer, sebenarnya, Anda tidak mau, apakah saya benar? Xi Chen bertanya sedikit, Nonakian, Anda harus berpikir jernih, tetapi jangan impulsif, dan Anda hanya bisa menyesalinya pada akhirnya. Kian Baobao baru saja akan membuka mulutnya, dan Dai Zhong sudah berbicara terlebih dahulu, dan ada ancaman di antara kata-katanya. Saudari Bauer, percayalah, kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Xi Chen menatapnya dengan tegas, tetapi, alis baby Kian sedikit berkerut. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Begitu Anda membuka mulut, panti asuhan langsung tidak aman. Dai Zhong dan Xiong Kang menatapnya dengan tatapan pahit, tertawa tanpa henti, dan sepertinya telah memenangkan kemenangan. Atau apakah kamu percaya padaku? Xi Chen melihat hatinya dan menatap matanya dengan lembut, pupil matanya bersinar seperti bintang, memberi orang rasa percaya yang kuat. Kalimat itu lagi, ini adalah ketiga kalinya Baikian mendengar Xi Chen mengatakan ini. kemarin itu karena dia mempercayai kata-kata Xi Chen sehingga dia telah menarik konsekuensi jahat dari pembongkaran paksa hari ini. Saat ini, apakah saya masih bisa mempercayainya, saudari Bauer? Percayalah, bahkan jika kamu berbohong untuk membantunya, itu tidak akan membantu pada akhirnya. Xi Chen melanjutkan, ini adalah proyek pengembangan dengan puluhan juta manfaat, dia hanya seorang eksekutif, Anda pikir, Anda berkomitmen padanya, dia dapat membantu Anda menyelamatkan panti asuhan. Oh, bukannya aku berbicara besar, dengannya, aku benar-benar tidak memiliki keterampilan ini. Kalimat ini segera membuat marah Dai Zong, dan ada rasa penghinaan yang telah tertusuk, dan dia menunjuk ke arah Xi Chen dengan marah dan mencibir. Ya, saya benar-benar tidak bisa menghentikan proyek ini, tapi saya bisa menghentikan pembongkaran paksa hari ini, setidaknya selama dua bulan lagi. Dan kamu, kamu ingin membantunya? Bisakah kamu membantu? Dengan satu pesanan, panti asuhan ini akan direduksi menjadi tumpukan puing dalam sekejap, percaya atau tidak? Aku benar-benar tidak percaya, Xi Chen berseru tanpa memikirkannya. Hanya untuk melihatnya berjalan ke depan Mercedes hitam Dai Zong, buka pintu belakang, dan duduk langsung. Bab 558 tak hanya itu, ia juga memberi isyarat kepada demani Baby untuk duduk bersamanya. Jika Baby Kian sedang ingin memikirkan hal ini saat ini, dia secara alami menolak. Saudari Bauer, apakah kamu tidak ingin duduk? Bagaimanapun, mobil ini akan diberikan kepada Anda, dan Anda dapat duduk di atasnya kapanpun Anda mau. Xi Chen menghela nafas panjang dan berbaring di kursi dengan tangan terbuka. Saya harus mengatakan bahwa jok kulit ini sangat nyaman untuk berbaring. Adegan ini membuat Dai Zong dan yang lainnya terlihat tercengang, dan setelah beberapa saat, Dai Zong bereaksi, dan dia tiba-tiba marah dan merokok. Wah, apakah kamu sakit? Segera turunkan aku, Dai memarahi dengan marah. Artinya, ini adalah Mercedes S-Class. Mengapa kamu terlihat miskin pada pandangan pertama, dan kamu pantas untuk duduk di sini? Siong Kang juga berteriak, dan kata-katanya sangat menghina. Hanya saja si Chen masih terbaring tak bergerak di dalam, berkeliaran, dan bahkan memiringkan kaki Erlang. Keluarkan aku, Dai sangat marah sehingga dia melompat berdiri. Oh, Dai selalu benar, tidakkah kamu mendengar dengan jelas, mobil ini, telah saya berikan kepada Sister Baoer, itu bukan lagi milik Anda. Si Chen akhirnya duduk tegak, kirim seseorang, Haha, nak, kamu gila, ini mobilku, hanya aku yang berhak membuangnya. Dari mana kamu mendapatkan kualifikasi untuk memberi orang? Dai Zong mencibir, seolah-olah dia sedang menonton orang idiot. Ya, Anda memiliki hak untuk membuangnya, tetapi Anda bangkrut. Si Chen berkata dengan wajar, Oh, aku akan bangkrut, apakah kamu sedang bermimpi? Dai Zong tertawa tanpa henti, sama sekali tidak mempercayai kata-kata si Chen. Haha, tertawa mati Lao Su, si Chen. Dai selalu bernilai puluhan juta, itu adalah orang seperti Anda yang tidak bisa menghasilkan banyak dalam hidupnya. Anda mengatakan dia akan bangkrut, saya pikir Anda pasti gila. Si Yong Kang menutupi perutnya dan tertawa, dan bahkan air matanya keluar. Oh, saya mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda tidak-tidak mempercayainya? Si Chen tidak peduli sama sekali, jari-jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan pintu mobil. Oke nak, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu tidak melepaskanku lagi, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku. Tuan Dai mengetuk jendela mobil dan berkata dengan suara yang dalam. Aduh, bagaimana Anda ingin membalikan pipi yang lain? Si Chen merasa nyaman dan tidak peduli. Ahem, jika Anda tidak keluar dari mobil, saya segera mengarahkan mesin dan buldoze panti asuhan. Setelah Tuan Dai selesai berbicara, dia berbalik menghadap Qian Bao Bao dan berkata dengan salah. Nona Qian, jangan salahkan saya, orang bernama Si Chen inilah yang memaksa saya. Lihat, orang jahat selalu begitu tidak tahu malu, jelas melakukan semua hal buruk. Tetapi mereka bisa melempar pot ke belakang orang lain. Hanya saja Si Chen bukanlah orang yang suka diancam. Dia berbaring lagi dan melambaikan tangannya dengan santai. Oke, aku tidak akan keluar dari mobil, dorong jika kamu mau. Qian Bao Bao tiba-tiba terkejut dan menyuruhnya untuk mempercayaimu. Apakah itu untuk membiarkan dia melihat panti asuhan di buldozer? Benar saja, orang ini tidak bisa diandalkan. Dia melirik Si Chen dengan marah, dan kemudian memohon kepada Dai Zhong. Dai Zhong, dia adalah dia, panti asuhan adalah panti asuhan. Tolong jangan melibatkan yang tidak bersalah. Oh, maaf Nona Qian, saya selalu mengatakan satu hal dan melakukan sesuatu. Dan jika dia tidak keluar dari mobil, saya benar-benar akan segera merobohkan panti asuhan. Tuan Dai mencibir, tanpa bisa dinegosiasikan, panti asuhan hanyalah pembongkaran, dihancurkan, tidak hanya dapat mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tetapi juga merobek hubungan antara Si Chen dan Qian Bao Bao, membunuh dua burung dengan satu batu. Mengapa tidak menikmatinya? Qian Bao Bao tidak berdaya dan hanya bisa pergi ke Si Chen. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Si Chen berkata, Saudari Bao Bao, kamu tidak peduli, dia akan membongkarnya jika dia mau, tapi yakinlah, dia tidak bisa merobohkannya. Oh, nak, aku mulai berbicara gila lagi, aku tidak bisa merobohkannya. Oke, kalau begitu biarkan kamu melihatnya. Dai Zhong marah dan tertawa, dan langsung meraih ponselnya untuk memanggil orang yang bertanggung jawab atas tim. Saya Dai Zhong, sekarang segera mesin, buldoza saya panti asuhan. Si Chen, baby Qian menjadi gila dan sangat ingin bergegas ke dalam mobil dan melakukan PK nyata dengan Si Chen. Melihat situasinya, Si Chen masih tersenyum sedikit, dan anginnya ringan. Saudari Bao Er, apakah kamu percaya padaku? Bab 559. Aku percaya kamu hantu. Qian Bao Bao menatap wajah tersenyum jahat Si Chen dan sangat ingin menghembuskan sol sepatunya ke wajahnya. Namun, ini bukan waktunya untuk mengejar. Qian Bao Bao memelototinya dengan marah, berbalik dan memohon kepada Dai Zhong lagi. Oh, Nona Qian, saya baru saja mengatakan bahwa saya selalu mengatakan satu hal dan tidak ada dua. Saya mengatakan pembongkaran, maka itu harus dihancurkan, tidak ada yang akan bekerja. Dai meletakkan teleponnya, dengan wajah menggoda di wajahnya, sama sekali tidak peduli. Tapi jika panti asuhan dihancurkan, di mana kita tinggal? Baby Qian berteriak dalam kesengsaraan. Kalau begitu aku tidak bisa mengurusnya. Ini masalah pemerintah, dan jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, aku bisa memberimu saran. Dai Zhong mengulurkan satu jari dan tersenyum penuh arti. Kamu dapat mencari sumbangan dari orang-orang sosial, aku adalah orang yang paling baik hati. Jika Nona Qian membuka mulutnya, aku pasti akan memberi dengan murah hati. Qian Bao Bao menggigit bibir merahnya dan tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Kemurahan hati, jika Anda tidak menjual tubuh Anda, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan sepeserpun, bukan? Snap, saat dia berada dalam dilema, ledakan tepuk tangan datang dari Mercedes. Tanpa diduga, Dai Zhong masih orang yang berhati hangat, yang benar-benar mengagumkan. Si Qian bertepuk tangan dan tertawa, mengapa saya tidak memberi Anda saran juga? Wah, apa yang ingin kamu katakan? Dai Zhong tidak memperhatikannya dengan baik. Ini sangat sederhana, selama kamu menyumbangkan semua properti keluargamu ke panti asuhan, lepaskan mesinnya, dan kemudian dengan tulus meminta maaf kepada saudara perempuan Baoyer. Dendam di antara kalian berdua akan dihapuskan, bagaimana? Si Qian menjentikkan jarinya, Wah, apakah kamu bercanda? Wajah Dai Zhong penuh dengan ejekan. Kondisi seperti itu, si idiot akan menerima, dan meminta maaf. Bukankah seharusnya uang itu sayang, bagaimana hasilnya? Ahem, si Qian, saya menyarankan Anda untuk diam. Pada kenyataannya, Dai Zhong awalnya ingin bersikap baik, tetapi sebagai hasilnya, Anda memanipulasi benar dan salah, dan sekarang panti asuhan tidak dapat dihancurkan. Si Yong Kang memiliki ekspresi Xia dan Freude di wajahnya, sekarang, saya melihat bagaimana Anda menjelaskan kepada Baoyer. Jika saya tidak ingin menghancurkan panti asuhan, mengapa saya harus memberikan akun? Si Qian tidak peduli, cukup si Qian, Qian Bao Bao tiba-tiba menghela nafas tajam, mencoba menekan rasa kesal di hatinya, Aku tahu bahwa kamu baik, tetapi bisakah kamu berhenti berbicara? Dia tidak ingin menyinggung si Qian, tetapi si Qian hanya mengatakan beberapa patah kata, dan panti asuhan akan segera dihancurkan, bagaimanapun, Tuhan tahu hal-hal buruk apa yang akan terjadi. Dia tidak mampu membelinya lagi, melihat situasinya, Daizong dan Siong Kang tiba-tiba tertawa, dan alis mereka penuh kebanggaan. Wah, apalagi yang harus kamu katakan, bahkan Nonakian membencimu, mengapa kamu masih memiliki wajah di sini? Daizong menunjuk ke arah si Qian dan ingin mengusirnya. Kamu belum meminta maaf, bagaimana aku bisa pergi? Si Qian berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tanpa kesadaran sedikitpun untuk diam. Maaf, lelucon, mengapa? Tuan Dai bertanya dengan suara dingin. Yah, itulah yang kamu katakan sendiri, kesempatan yang kuberikan padamu, adalah sesuatu yang tidak kamu hargai sendiri. Si Qian perlahan merasakan telepon dan memutarnya secara langsung. Apakah kamu belum datang? Nah, kemacetan lalu lintas. Dia melihat ke belakang melalui jendela belakang, melihat mesin konstruksi yang memblokir setengah jalan, menghela nafas, dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tiga menit, oke, aku akan menunggumu di sini. Wah, apa yang kamu lakukan? Ketika Tuan Dai melihatnya di telepon, dia tampak bingung dan tidak bisa tidak bertanya lebih banyak. Tentu saja aku adalah kamu. Si Qian meletakkan telepon, dan sudut mulutnya sedikit menggoda. Bab 560 Dai Zhong sedikit tercengang. Tentu saja, dia tidak akan percaya bahwa orang seperti Si Qian, bahkan jika dia pindah untuk menyelamatkan para prajurit, dia adalah seorang eksekutif perusahaan Dong Cheng. Perusahaan Dong Cheng di sisi lain, tidak biasa dalam seluruh hubungan antara Feng Ning dan Ning. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak berpura-pura menjadi hantu. Apakah kamu berpura-pura menjadi hantu? Kamu tidak akan tahu jika kamu menunggu selama tiga menit. Si Qian berkata dengan ringan, tiga menit, Tuan Dai sudah berbicara, dan dia akan menghancurkan panti asuhan, saya khawatir Anda tidak bisa menunggu. Siong Kang di sebelahnya mencibir, dan Qian Bao bahkan lebih putus asa. Siapa bilang, aku yakin kamu tidak bisa merobohkannya, percaya atau tidak? Dewa tua Si Chen ada di sana, menandakan bahwa baby Qian tidak perlu khawatir. Dai Zhong dan kata-katanya mencemoh, dan hanya ketika mesin itu meraung, mereka siap untuk berbicara dengan sinis. Tapi tunggu kiri dan tunggu kanan, yaitu tidak ada gerakan. Kecuali klakson mobil yang mendesak pejalan kaki untuk memberi jalan, tidak ada suara mesin diesel yang menyala sama sekali. Mesin konstruksi tampaknya sama sekali tidak terpengaruh, tergeletak di sana tak bergerak. Apa sih yang dilakukan orang-orang ini? Dai Zhong mengerutkan kening dan bergumam pelan. Siong Kang juga aneh, meregangkan lehernya untuk menatap pemandangan itu, jadi dia menunggu selama tiga menit. Jangan menunggu, aku bilang aku tidak bisa merobohkannya, kamu tidak percaya. Si Chen mengingatkan, keduanya tampak bingung dan saling memandang. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tahu bahwa ketika ini terjadi, seseorang pasti membuat hantu. Dan kemungkinan besar, Dai Zhong menatap langsung ke arah si Chen dengan mata tajam, katakan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, cari saja kenalan, beli sesuatu, dan besiaplah untuk memberikan hadiah. Kata-kata si Chen membuat Dai Zhong dan mereka berdua bingung, sama sekali tidak jelas tentang arti kata-katanya. Pada saat ini, Lincoln perlahan mendekat dan berhenti di sebelah Mercedes. Seorang pria dengan cambang putih dan sikap agung melangkah keluar dari mobil, melepas kacamatanya dan menyekanya, memakainya kembali, dan berjalan mendekat. Di belakangnya ada seorang pria berjas hitam, Tuan Ke, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dai Zhong tampak terkejut, bergegas menemuinya, dengan tulus takut, pembongkaran proyek-proyek kecil semacam ini, beraninya kamu datang secara pribadi. Ini adalah Presiden Eastside Company, selain bos, nomor satu yang sebenarnya, posisinya dua tingkat lebih tinggi darinya. Karena itu, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Oh, ini siyao Dai, jangan datang, perusahaan telah membuat perubahan besar, saya juga menerima berita itu, secara khusus bergegas. Tuan kemenyapannya dengan senyuman, tampak seperti orang tua dan baik. Perubahan besar, datang ke sini dengan sengaja, apakah ini terkait dengan proyek ini? Mata Dai Zhong tiba-tiba berbinar, dan jantungnya berdetak kencang dan tak tertahankan. Tanpa diduga, perusahaan akan sangat peduli dengan proyek ini. Jika Anda dapat melakukan proyek ini dengan baik, bukankah ada harapan untuk promosi tersebut? Yakinlah bahwa saya akan berhasil menghancurkan panti asuhan hari ini dan membuka jalan bagi pembangunan lanjutan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, wajah Dai Zhong serius, dan dia bersumpah berjanji kepada Ke Zhong, yang membuat Ke Zhong tidak bisa dijelaskan. Alasan mengapa dia datang ke sini bukan untuk memeriksa kemajuan proyek. Ke Zhong tersenyum acuh tak acuh, matanya berkeliaran, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan tiba-tiba suara si Chen datang dari Mercedes. Apakah Anda ingin merobohkan panti asuhan dengan persetujuan saya? Anda setuju. Dai Zhong tau tidak kembali dengan jijik dan bersenandung dingin. Berapa umurmu? Ke Zhong memperhatikan bahwa masih ada seseorang di dalam mobil. Melihat ke bawah, tampaknya agak mirip dengan orang yang dia cari, dan tiba-tiba ragu-ragu. Anak muda, kamu.